Oke teman-teman selamat datang di This Is Daryl This Is Daryl 3 saham IHSG dan 3 saham Jadi ini adalah segmen membahas kondisi ISG Dan juga saham-saham yang bisa direferensikan Untuk minggu depan ya teman-teman ya Dan juga teman-teman Sebelum gue mulai gue mau ngingetin buat kalian ya Kalau misalnya kalian belum punya grup trading Kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi discord Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut Dan kemudian kita bisa diskusikan disana Dan hati-hati terhadap penipuan yang ada di telegram Yang mengatasnamakan gue teman-teman ya Yang nawarin jasa investasi Atau tidak ada bentuk apapun Harap hati-hati itu adalah penipuan Kalian jangan sampai transfer-transfer ya Hari ini teman-teman kita akan ngomongin Tentang yang namanya IHSG Seperti yang kalian tahu teman-teman ya IHSG itu sudah Apa namanya Melakukan kenaikan yang cukup signifikan Dari mulai hari Senin kemarin ya Sampai hari Jumat kemarin Dan di close di level 7026 di atas 7.000 Ini merupakan situasi yang bagus Dan bagaimana untuk saham-saham yang bisa direferensikan Dan juga saham-saham yang akan request Langsung saja kita bahas semuanya Di dalam disini dari 3 saham Yuk kita bahas Oke teman-teman ya Sekarang langsung saja kita bahas Dari pertama Yaitu adalah dari indeks kita ya By the way gue menggunakan Charting tools dari tradingview.com Ini ada charting tools yang gue gunakan Untuk penganalisa saham Dan juga crypto secara teknikal Kalau misalnya kalian belum punya charting tools Kalian wajib banget ini Untuk coba si tradingview.com ini Dan kalian tuh juga bisa Langsung mendapatkan charting tools ini Kalau misalnya kalian trading di Ajaib Teman-teman ya Ajaib itu juga sekuritas yang keren banget Kalian tinggal download aja Aplikasinya di App Store Maupun di Play Store kalian Bisa download Atau langsung aja ke website-nya Di Ajaib.com Itu juga bisa Atau kalian bisa langsung Kalau pakai broker di luar itu Kalian bisa langsung ke tradingview.com Bikin ID di situ Langsung kalian bisa ke bagian chartnya Dan dipakai secara gratis Tapi kalau misalnya kalian butuh Indikator yang lebih lengkap Ya teman-teman ya Dengan fitur backtest Ya juga bisa dipakai Daily Intraday Segala macam Itu kalian bisa coba Yang pro-nya teman-teman ya Itu memang berbayar Tapi worth it sekali Karena fitur-fiturnya jauh lebih lengkap Kalian bisa pakai indikator lebih banyak Dan juga pakai fitur backtest So kalian tinggal klik aja link Yang ada di bawah Untuk kalian daftar yang pro Teman-teman ya Tradingview yang pro Nah di dalam Indeks kita YSG ini Sekarang menunjukkan Ya di hari Jumat kemarin Dia close di 7026 Artinya Tekanannya itu sudah Tekanan bulisnya sudah Sudah terjadi Dan dia target berikutnya itu Ada di gap Di atasnya yaitu Di 7200 Teman-teman ya Kurang lebih di situ Kenapa? Karena kemarin gap yang ada Di level 6800 ini Sudah ditutup Ya teman-teman Sudah ditutup Dia bikin build up Yang berupa base kecil Dan akhirnya hari Jumat Dia breakout ke atas Dan Dengan breakout ini Menandakan bahwa Pergerangan harganya Kemungkinan akan kembali ke atas Yaitu di 7200an ya So Tetap ya Pikiran gue disini Tetap masih Koreksi Jadi menurut gue Nanti di level 7200 itu juga Harusnya ada rejection Atau ada reaksi Seperti yang ada di 6800an ini Dia bikin base Atau segala macam Nah nanti itu bisa Dilihat lagi bagaimana Reaksi harganya Di level tersebut Sehingga Kalau misalnya kalian Perhatikan disini Ya berarti IHSG itu Dalam satu minggu ke depan Ekspektasinya itu Akan sampai ke Level 7200 Oke Seperti itu ya Itu untuk IHSG nya Berarti Saham-saham yang Apa sih Yang memiliki cap besar itu Yang bagus untuk dilihat ya Seperti itu Nah sekarang untuk Saham-saham yang kemarin Saya sudah sebut Yang pertama itu Ada MTK teman-teman MTK ini Masih bergerak Terkoreksi ternyata Teman-teman ya Dia belum Mampu untuk Apa sih Untuk nge-break ke atas Dan juga nutup ke area Gap-gap nya ini ya Gap down nya ini Dia belum mampu Untuk menutup ke area tersebut Belum kena stop loss Tetapi Tinggal sedikit teman-teman ya Stop loss kita akan kena Di 11% ya Jadi Kalau saran saya sih Saya sih bakal Di Diamin aja ya Sampai nanti kita lihat Apakah dia bisa kena stop loss Atau malah nih Inside bar ini Nanti malah Apa namanya Mantu lagi ke atas ya Jadi Tetap saya tunggu Seperti apa MTK Jadi kalau misalnya Dia kena cut loss Yang saya lakukan itu Nanti adalah Saya akan tunggu lagi Di angka 1550an Untuk CMTK itu Oke Nah Berikutnya ada Antam Antam ini Saya sudah kena BEP teman-teman ya Jadi kemarin itu Sempat di hari Selasen Teman-teman ya Dia langsung naik Up Sampai ke 2670 Itu otomatis Sudah 1 banding 1 Dengan Stop loss saya Dan makanya itu Saya sudah Naikkan stop loss saya Ke BEP Dan di hari Kamisnya Kemarin saya sudah kena BP nya Jadi Antam ini juga saya Cuman Profit setengah Dari posisi saya Ya itu juga Profitnya itu Tidak maksimal ya Paling cuma sekitar 8% Itu pun dari setengah Entry saya Jadi ya paling sekitar 3%-an doang Dari total saya Entry Teman-teman ya Tetapi itu lumayan Daripada Nggak kena sama sekali Dan takutnya Nanti dia malah Bisa Break ke bawah lagi Karena apa Karena di bagian sini Juga masih ada gap Yang mana dia harus Ke fill Yang bertindak Sebagai resistance Atau area supply juga Jadi ya udah Nggak apa-apa Saya selalu Siapkan BP Untuk menjaga Posisi atau Profit saya Seperti itu Oke Nah itu adalah Salam-salam yang kemarin Saya sudah singgung Sekarang salam-salam yang bisa Direferensikan apa aja nih Kita langsung ke sektor Subfinance ya Teman-teman ya Yang pertama Ada BBRI BBRI disini Dia sudah bikin Base Yang mana base-nya itu Berbentuk triangle Dan breakout ke atas Dengan bully spin bar Seperti ini Artinya tekanan ke atasnya Juga masih kuat Targetnya Untuk si BBRI ini Adalah di harga Sekitar gap ini Teman-teman ya Jadi dari mulai harga 4.760 Sampai ke 4.860 Itu untuk target Jadi kalau misalnya Kalian mau entry Di harga sekarang Itu bisa Kalian bisa tinggal stop lossnya Itu di bawah Pin bar nya aja Teman-teman ya Itu sekitar 2% Sampai 3% Dan untuk TP nya Kalian bisa di Tengah-tengahnya Di 4830 Itu sekitar 6% Jadi result ratio 1 dibanding 2,23 Seperti itu Untuk BBRI Untuk trading nya Seperti itu Bisa kalian perhatikan Berikutnya Oh iya Jangan lupa Untuk BRRI juga harus Set BEP Kalau ada 1 Banding 1 Kalian BEP aja Supaya aman Seperti itu Berikutnya ada Arto Nah kita tahu ya Arto itu sudah Lama sekali Dia ke gerus Kena ARB Banyak banget Dan kemudian Dari tanggal 19 Sudah mulai ada Bullish masuk Tetapi kita belum Bisa masuk Kenapa? Karena saya harus tahu dulu Bullish ini beneran Atau enggak Ternyata pada saat Retracement Pada saat koreksi Dia di 618 Range nya ini Jadi buat saya Bullish nya ini Confirm Valid Karena setelah 618 Dia mantul Dengan candle Marubozu lagi Artinya apa? Artinya berarti Bullish nya ini Sudah mulai Masuk teman-teman So untuk Entry kalian bisa Entry di harga 8,775 Stop loss nya cukup Di bawah Swing di sebelah sini Yaitu di 7,350 Untuk target Kalian bisa set Di area merah Ini di 12 ribu Tapi ingat Selalu Kalau misalnya 1 banding 1 Kalian itu bisa BEPin dulu Karena ini stop loss Juga lumayan besar 16% Target nya Tapi juga Besar juga 37% Jadi residual Ratio nya 1 dibanding 2,3 So ini bisa Kalian referensikan Ingat Kalau misalnya Kalian merasa Stop loss nya Terlalu besar Tinggal Float nya Dikurangin Seperti itu Jadi money management Tetap berlaku Dan yang terakhir Ini dari saham Saham second liner Yaitu Elsa Elsa ini Kalau kita perhatikan Dia sudah ada Base Yang bentuknya Pattern seperti ini Dan dia sudah Breakout ke atas Pada saat breakout pertama Dia false break ke bawah Habis itu Di candle-candle Berikutnya Di hari Rabu dan Kamis Dia breakout lagi Ke atas Teman-teman Sorry Di hari Rabu Teman-teman Dia breakout lagi ke atas Karena kemarin Kamis libur Itu dia breakout ke atas Di reject Dan hari Jumat Dia jalan lagi Teman-teman Dan bisa close Di high nya Candle sebelumnya Itu pertandanya Bullish nya juga Bagus Teman-teman Sehingga nanti hari Senin Itu diharapkan Dia ada penerusan ke atas Jadi untuk Elsa ini Kalian juga bisa Entry di harga sekarang Dan stop loss nya itu cukup Di bawah Level 300 Atau di level 295 296 Ya itu bisa Kemudian untuk TP nya Kalian bisa Taruh di High nya sebelah sini Teman-teman ya Di dekat-dekat area Konsolidasi ini Yaitu di harga 330 330 Ya Residot ratio 1 dibanding 2 Ini juga masih oke Banget untuk kalian Tradingkan Seperti itu Untuk Elsa Teman-teman Sekarang Untuk saham-saham Yang kalian request Pertama ada tower Oke Untuk tower ini Sendiri Dia sudah mulai Muncul bullish Jadi ini ada False break juga Jadi kalian bisa Melakukan spekulasi Di sini ya Kalian bisa entry Untuk tower Ini saya remove dulu Semuanya Oke Kalian bisa spekulasi Karena di sini ada Bullish impulsif Yang kegede juga Lumayan Terus di sini juga ada Double bottom Teman-teman ya Kalau misalnya kalian lihat Double bottom Disertai false break lagi Jadi kalian bisa spekulasi Di sini Untuk tower Kalian bisa entry Di harga Close kemarin Di harga 965 Stop loss nya cukup Di 925 aja Dan untuk TP nya Kalian bisa set Di atas sini Di 1050 Residot ratio 1 dibanding 2 juga Ingat Begitu sampai 1000 Kalian BEP Karena 1000 itu Ada structure yang lumayan kuat Untuk tower Tower Seperti itu ya Berikutnya Itu ada Cepin Sorry Cepin Oke Nah untuk Cepin ini Belum ada Tanda-tanda yang bagus Karena dia bikin base Dan base itu Tendenisnya Masih keberis So untuk Cepin ini Masih jangan dipaksa dulu Teman-teman Kita tinggal tunggu aja Dia masuk ke area Di bawah ini Di 4400 Karena apa? Karena kalau dia Break build up nya ini Ke bawah Itu bisa sampai ke 4320 Sampai ke 4570 Jadi cepin Mendingan Wait NC dulu Berikutnya ada Demas Nah untuk Demas ini juga sama Teman-teman ya Dia bikin base Tapi tendensinya ke bawah Kenapa? Karena kalian bisa lihat Ada weak Atau ada rejection Yang terbentuk Di atas sini ya Jadi Shadow yang terbentuk Itu shadow atas Itu tandanya Tekanan ke bawahnya Masih kuat Jadi kita masih tunggu dulu Jangan sampai Kita entry sekarang ya Kenapa? Juga Karena dia ada Support line disini Atau support level Di 174 Yang mana harganya juga sekarang Masih bergerak di bawah itu Jadi Demas ini juga masih Belum cukup aman ya Nextnya ada Tekim Tekim ini juga sama teman-teman Masih belum ada Konfirmasi yang bagus Untuk kalian buy Ya memang sekarang Dia sudah ada di support Cuman kalau misalnya Kalian mau entry sekarang Dilihat dari Precision terakhir pun Ini masih belum ada Tekanan ke atas So ini masih Masih jadi spekulasi Yang sangat beresiko Kalau kalian entry sekarang ya Kalau saya lebih baik Tunggu dulu Ya tunggu dia Break out Ke bawah Atau dia bikin Force break Itu baru kita bisa Ada momentum untuk entry Nextnya ada era Teman-teman Oke untuk era ini Dia sudah bikin Satu swing Ya ke atas Dan ini Sekarang dia mentok Di Apa namanya Dynamic resistance Yang berupa Moving Average ini ya Tetapi Konfirmasi swingnya Sudah jadi Ini teman-teman Jadi sehingga Dia bisa melakukan Kenaikan Untuk koreksi Tentunya ya Sampai ke level 540 Apakah ini bagus Untuk entry Tergantung Risk load ratio nya Kalau saya sih Ngeliatnya kurang bagus Untuk risk load ratio nya Jadi saya sih Tidak akan entry Cuman kalau misalnya Buat kalian yang pengen Ambil scalping nya Itu masih bisa Karena Dia masih ada ruang Untuk naik Sekitar ke 540an Kayak gitu ya Untuk era seperti itu Berikutnya BSSR Untuk BSSR ini sendiri Dia terbentuk double top Dan Sekarang dia masih Bergerak Turun Sampai ke Area neckline nya Di 2770 ya Area yang bagus Untuk kalian entry Menurut saya Di 3300an Jadi kalau sekarang ini Juga belum Tekanan baris nya Masih kuat ya Belum ada tanda-tanda Reversal juga Jadi Saya wait and see dulu Sarannya untuk BSSR Next nya ada heal Teman-teman Nah untuk heal ini sendiri Dia sudah muncul Candle-candle rejection Atau taking profit Seperti ini Yang mana shadow atas nya Sudah lebih banyak Muncul ya Artinya apa Sebentar lagi Harga ini akan Melakukan reversal Jadi kalau misalnya Kalian entry sekarang Itu akan sangat sayang sekali Jadi Mendingan Dilewatin aja heal dulu Karena dia mau koreksi dulu Teman-teman nya Kalau dilihat dari Candle nya seperti ini ya Lagian dia juga Sudah impulsif nya Terlalu lumayan ya Dari harga 1000 Ke 1400 Itu sekitar 40% Jadi dia butuh koreksi dulu Ke bawah Sebelum dia mau naik lagi Jadi kalau misalnya heal ini Saran saya di skip dulu aja Next nya ada doid Nah untuk doid ini Dia sudah beberapa kali Kena ARB Termasuk di hari Rabu Ke Kamis kemarin ya Eh Rabu ke Jumat Kemarin dia kena ARB lagi Dan di hari Jumat dia Minus 6% lagi Teman-teman Jadi Doid ini Tungguin sampai Dia sampai ke level 400 Jadi Di 400 ini Ini akan menjadi level support Yang sangat kuat sekali So Kalian bisa Ambil Momentum Di bagian Sini ya Dengan tentunya Konfirmasi berupa swing Atau berupa candle pattern reversal Kalau misalnya tidak muncul itu Jangan di entry dulu Ya karena Kalau misalnya Kondisinya penurunan Aderasi seperti ini Tetap harus tunggu momentum ya Teman-teman Contohnya di Arto tadi Saya menunggu momentum Yang ada di Arto Seperti itu Walaupun di ARB Dan dia baru muncul Satu candle impulsif Saya belum berani masuk Tapi ketika sudah ada Konfirmasi Saya baru bisa Berpikir untuk entry Di Arto tadi Oke Seperti itu ya Jadi itu adalah Saham-saham yang kalian request semua Sudah saya bahas Semoga bisa bermanfaat Teman-teman ya Demikian IHSG 3 saham Minggu kelima hari ini Semoga bisa berguna Buat kalian Dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Kalau misalnya kalian merasa Channel berbapak untuk kalian Kalian juga bisa Bantu like video ini Dan juga share ke teman-teman kalian yang lain Yang kira-kira membutuhkan informasi Dari video ini Kalian juga bisa komen di bawah Kalau misalnya ada yang kurang dari video ini Atau kalian mau request Tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya Bisa itu tentang saham Atau apapun itu Kalian tinggal request aja Di komen di bawah Oke Thank you teman-teman Mungkin sampai sini dulu Semoga sekali lagi bisa bermanfaat Jangan lupa Gue bukan evangel advisor Jadi apapun yang gue share di sini Itu hanya pure pendapat gue Sebagai trader saham kalian Dan ini bukannya Ajakan Buat kalian beli ya Tapi ini hanya sekedar referensi Ingat teman-temannya Resiko ditanggung kalian masing-masing Thank you sekali lagi Buat kalian yang sudah menjumpahkan Di video-video ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa Semua orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye Sampai jumpa di video-video ini Sampai jumpa di video-video ini Sub indo by broth3rmax